Hai hai halo Android developers, selamat datang kembali di channel Decoding Indonesia. Hari ini kita akan membahas tips dan trik untuk menguasai IDE tercinta kita, Android Studio. IDE resmi untuk pengembangan aplikasi Android. Android Studio adalah integrated development environment yang canggih, fiturnya lengkap dan senantiasa diperbarui untuk memenuhi kebutuhan mobile developer. Nah, di video kali ini, aku akan share tips dan trik menggunakan Android Studio dari yang level pemula sampai mahir, biar kamu bisa lebih produktif, efisien, dan tentunya lebih sat-sat dengan menggunakan Android Studio. Penasaran? Check this out! Tips pertama, pelajari dasar-dasarnya. Sebelum menyelam ke proyek yang lebih kompleks, penting untuk memahami dasar-dasar dari Android Studio. Ketika pertama kali membuat proyek, maka kamu akan melihat tampilan seperti ini. Dengan banyaknya menu, sebenarnya tak heran untuk kita bingung di awal. Namun, jangan khawatir. Pada dasarnya, kita akan mayoritas berkutat dengan bagian seperti Project Structure untuk berpindah dari berkas satu ke lainnya, Code Editor untuk menulis kode, Toolbar untuk menjalankan aplikasi, dan Status Bar untuk melihat status proses yang sedang berjalan di IDE, seperti apakah sedang build project atau menjalankan emulator. Tips kedua, memanfaatkan Layout Editor. Layout Editor adalah fitur di Android Studio yang membantu kalian membuat user interface dengan mudah dan cepat. Drag and drop elemen UI, ubah properti, dan preview tampilannya secara real-time langsung di Layout Editor. Tips ketiga, kuasai Android Studio dengan shortcut-nya. Sebagian besar waktu pengerjaan proyek digunakan untuk menulis kode. Untuk menulis kode yang lebih efektif, gunakanlah shortcut-shortcut berikut. Yang pertama, Control Space. Kamu bisa menggunakan Control Space untuk menampilkan opsi, metode, dan properti dari sebuah variable atau objek. Yang kedua, Control Alt L. Dengan shortcut ini, kamu bisa merapihkan kodemu secara otomatis agar sesuai dengan pedoman gaya penulisan kode Kotlin. Yang ketiga, Control Q. Pengen tahu struktur dan parameter dari sebuah kelas atau metode? Atau bahkan melihat dokumentasinya langsung di Android Studio. Arahkan kursor pada kode dan tekan Control Q untuk memunculkan pop-up dokumentasi kode. Tips keempat, pelajari Lockcat. Lockcat adalah alat penting untuk mendebug aplikasi Android. Lockcat menampilkan pesan lock dari aplikasi secara real-time, sehingga membantu kalian mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan. Tips lima, manfaatkan Database Inspector. Database Inspector adalah fitur dari Android Studio yang memungkinkan kita untuk memeriksa, melakukan query, dan memodifikasi data di database saat aplikasi sedang berjalan. Ini tentu sangat berguna untuk proses debugging data pada database secara real-time. Tips enam, manfaatkan emulator. Android Studio menyediakan emulator untuk mensimulasikan berbagai perangkat Android. Kita dapat menggunakannya untuk menguji aplikasi di berbagai resolusi dan versi Android. Namun, tetap penting juga ya untuk menguji aplikasi pada perangkat fisik atau perangkat asli ya, untuk memastikan kompatibilitas dan performa yang optimal. Tips tujuh, manfaatkan plugin. Banyak plugin yang tersedia untuk memperluas fungsionalitas Android Studio. Berikut rekomendasi plugin yang sering aku pakai untuk mempercepat pengembangan proyek Android. Pertama, ada ADB Idea. Bagi kamu yang sudah sering mengembangkan aplikasi Android, pasti sering dong menghapus data atau bolak-balik install aplikasi. Nah, dengan plugin ADB Idea, kamu bisa melakukan ini hanya dengan sekali klik. Keren bukan? Kedua, Robo Pojo Generator. Robo Pojo Generator adalah sebuah plugin yang bisa kamu gunakan untuk menghasilkan kelas plain old java object secara otomatis. Pojo sering digunakan dalam pengembangan aplikasi untuk mewakili data dari API yang diambil dalam bentuk JSON. Nah, dengan plugin ini, kamu tidak perlu lagi menulis kode boilerplate untuk model kelas JSON secara manual. Mantap! Ketiga, Simple Escalite Browser. Kamu punya berkas database dan pengen lihat isi data di dalamnya. Ribet nggak sih kalau harus install aplikasi tambahan untuk sekedar melihat isi data dalam berkas? Nah, dengan plugin Simple Escalite Browser, kamu bisa lihat isi database langsung di Android Studio. Tips terakhir, berlatihlah secara konsisten. Cara terbaik untuk menguasai Android Studio adalah dengan berlatih secara konsisten. Asah terus kemampuan Android Studiomu dengan mengerjakan proyek kecil dan mengikuti tutorial. Lama-kelamaan, aku jamin kamu pun pasti akan handal menggunakan Android Studio. Ingat, alah bisa karena biasa. Nah, menguasai Android Studio membutuhkan waktu, dedikasi, dan latihan. Dengan mengikuti tips dan trik ini, kalian akan berada di jalur yang tepat untuk menguasai Android Studio dan membangun aplikasi Android yang luar biasa. Nah, developers, apa nih tips favorit kalian untuk menguasai Android Studio? Bagikan di kolom komentar ya. Like video ini dan jangan lupa subscribe YouTube Decoding Indonesia untuk tips dan trik Android Studio berikutnya. Sampai jumpa! Sampai jumpa! selamat menikmati